hai oke kembali lagi bersama saya di channel Injecta Gaming Official di sini saya akan coba tes di aiku C7 5G kita akan coba tes mainin MotoGP 2023 ya guys ya Nah tidak kita akan coba dan disini akan coba perlihatan terlebih dahulu untuk settingannya untuk di settingan di sini di bagian sistem saya gunakan default seperti ini kemudian untuk grafiknya saya gunakan 0,75 kali ini akurasinya normal kemudian di sini kita dik shadernya aktif ini aktif kemudian untuk GPU drivernya di sini saya gunakan adreno agresif mode ya kayak ini yang flag ya Nah bukan yang pakai mode itu ya Nah bukannya pakai beta fullkan saya pakainya yang agresif like Oke langsung aja di sini kita coba start teman-teman dan disini saya sudah koneksikan dengan sticknya nih ya Oke dengan gamepadnya langsung kita coba lihat nih Apakah dia lancar parah di aiku untuk mainin MotoGP 2023 atau bisa mengalahkan performa di Poco F3 di sini teman-teman ya kita coba lihat sebelumnya saya coba tes di Poco F3 itu nge-crash ya ini di Yuzu 192 cuy ya kita coba tes nih di Yuzu 192 ya Oke langsung aja lihat disini teman-teman ini benar-benar dari awal tadi kita loading dan sebagainya sampai kita nanti coba tes mainnya Oke kita coba lihat nah ini langsung aja kita start aja lah Oke langsung aja kita start track ya kita coba lihat teman-teman apakah dia lancar atau tidak di sini ya oke 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 ini dia ya MotoGP 2023 di IQ Z7 5G kita dapat di tiga puluhan fps ya ini stabil cuy wuhh lihat wuhh kontrolnya cuy nanti saya coba tes ya saya coba tes di Poco F3 untuk MotoGP 2022 ya Nah ini Oh lihat di IQ memang ini rajanya emulator cuy ya IQ Z7 5G memang rajanya emulator ya dia stabil Snapdragon 782 ya mantap ini Hai overclock dari 778G stabil cuy 30fps mantep ini Hai nah ini kontrolnya enak cuy kontrolnya tuh enggak kayak pokoknya teman-teman bisa nanti bedain aja lah ya kalau mau mainin MotoGP coba tes MotoGP 2022 2 dan MotoGP 2023 untuk kontrolnya seperti apa tuh ini enak nih kalau mau nyalip sih MotoGP 2023 ini memang pas dibelokan ya kalau garis kalau di jalanan lurus dia nggak bisa gitu teman-teman Hai Oke ya sepertinya cukup teman-teman untuk tesnya nih di IQ Z7 5G ini lancar parah ya untuk setting pengennya teman-teman bisa dilihat aja di awal video teman-teman seperti itu ya dan kalau misalkan yang ingin coba beberapa ataupun aplikasi yuzu emulatornya bisa dicek aja di deskripsi ya disesuaikan aja versinya enaknya yang mana itu teman-teman nanti dicoba aja ya Oke sebenarnya kalau di Poco F3 itu enaknya di versi 179 cuy itu enak ya Oke itu aja mungkin teman-teman yang untung di video kali ini sebegini bisa menjadi informasi buat teman-teman dan dan menjadi referensi juga yang mau ambil IQ Z7 5G ini memang rajinnya emulator smartphone ini cuy keren ya Oke sip lancar ini MotoGP cuy keren mantap self-reformas seiendik makuk ah makuk makuk mak